Dua hari Halo guys Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya guys Semoga dalam lindungan Allah Amin Kembali disini Lalu tujuh surah kata melihat kegiatan Yang ada di kota surah kata Jumat malam dan Sabtu malam Apa itu Night Market Kota surah kata Oke seperti apa guys Like, comment, subscribe di channel ini Oke Saya sambil melihat Dan kita mau bercerita tentang Apa itu Night Market Ngarsopuro Begini guys Kehidupan malam di Kota Solo Menjadi semakin meriah Dengan kehadiran acara ini guys Atau Ngarsopuro Night Market Yang berlangsung dua kali dalam seminggu Dan Heaven ini tidak hanya mencerpengkan Semangat masyarakat yang Penuh antusiasme Tetapi juga mendapat dukungan kuat Dari pemerintah Kota Solo Dalam mendukung UMKM Apa itu Usaha mikro, kecil, dan menengah Di Kota Solo Dan itu sangat menarik sekali UMKM yang Banyak sekali Ikut dalam Berpartisipasi dalam Ngarsopuro Night Market Menceritakan omset Yang menggiurkan Bahkan Sampai jutaan rupiah Dalam satu malam Dan Tentunya Fenomena ini Menunjukkan bahwa Ngarsopuro Night Market Tidak pernah sepi Bahkan Teringkali Pengunjung di Luar Solo Itu berdatangan Dengan demikian Ngarsopuro Night Market Telah menjadi Destinasi wisata Bagi semua kalangan Dan Setiap Sabtu malam Jalan di Bonogoro Ngarsopuro Menjadi tempat Berlangsungnya Night Market Ngarsopuro Dari pukul 7 Sampai jam 10 Dan Para pedagang UMKM Sangat Bersemangat Menjajahkan Beragam barang Dagangan mereka Tapi Gini Sebenarnya Night Market Ngarsopuro Bukan Sekedar tempat Belanja Melainkan juga Menawarkan Pengalaman Iburan Yang seru Gitu guys Seru lah Kamu Kamu Ini Ini yang penting Salah satu Daya tarik utama Adalah penampilan Live musik Yang menghibur Pengunjung Selain itu Kalian juga dapat Melintasi jalan Dan Menjeladai Spot Anak muda Di Sotik Market Ini guys Mantap Oke Sekali lagi Like Comment Subscribe Jadi Kawasan Sangat Panjang Pertama Ada di Jalan 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 Satu lagi, bukan hanya sebagai tempat belanja juga akan tetapi menjadi platform promosi yang memungkinkan para kreator-kreator senyantangan dari kota Solo menjual karya-karya mereka langsung kepada masyarakat. Jadi langsung tidak melalui perantara atau dikulang. Inilah salah satu cara efektif untuk mendukung perkembangan UMKM lokal, yaitu kota Surah. Terima kasih. 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 Terima kasih.